Intro Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tarakan menggelar pelatihan peduli bencana atau brigadi penolong untuk para pramuka penegak yang berlangsung selama di gedung KNPI minggu pagi. Kegiatan ini dibuka oleh asisten satu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkot Tarakan Hendra Apandi Pelatihan peduli bencana atau brigadi penolong yang digagas oleh kuarcap Tarakan ini diikuti sekitar 30 peserta tingkat penegak dari seluruh SMA-SMK sekota Tarakan dimana setiap sekolah hanya mengirimkan dua perwakilannya saja. Kegiatan ini sendiri akan berlangsung selama dua hari ke depan dengan parameter berasal dari PMI dan BPBD Kota Tarakan. Kepada Ekuator TV Ketua Harian Kwartir Cabang Tajudin Nur mengatakan jika kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga relawan pramuka peduli dalam penanggulangan bencana khususnya di Kota Tarakan. Kepedulian itu tidak hanya ada pada saat terjadi bencana, tetapi peduli juga bermakna setiap sikap atau tindakan mitigasi dalam mencegah bencana. Sehingga kita tentunya berharap anggota kerampang muka kita ini benar-benar ke depan itu tetap eksis dalam menyelenggarakan kode kehormatan. Sebagai motto tadi yang saya katakan saat yang berpunyai makan dan berpunyai sempurna, itu kan janji-janji mereka. Tajudin menambahkan, pramuka merupakan tempat berkiprahnya anak-anak dan pemuda dalam mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dalam dirinya. Sehingga memiliki rasa peduli sesama dan meningkatkan jiwa nasionalisme. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, nantinya relawan pramuka akan bekerja sama dengan PMI, BPBD, dan Bazar Nas ketika dibutuhkan. Gaung Tapa Wisya, Ekuator TV tempat yang belum hidupkan. Terima kasih. Terima kasih.